Sekarang kita melanjutkan pembahasan yang lalu soal perbandingan oli Fastron dengan oli merek lain yang sama-sama 10-40 sayenya. Nah sekarang kita mulai ganti oli mobil Nissan X-Ray ini. Kita perlu persiapkan aja 5 liter oli kapasitasnya dengan ganti filter. Lalu satu buah filter olinya. Lalu kita juga siapkan kunci untuk buka filter. Ombeng untuk buka pin. Kancing-kancing di bawah atau di dekat filter oli. Dan kunci 14 untuk buka buangan olinya. Nah kita ikutin stepnya secara singkat ya. Oke posisinya adalah di bawah ini. Jangan salah membuka. Kalau sebelah kanan ini posisi buangan. Nah ini dia. Ini posisi U. Yang sebelah kanan posisi U untuk membuang oli CVT. Yang sebelah kiri saya ini baru buangan oli mesin. Posisinya ini dia. Pergunakan kunci 14. Oke kita buka kunci 14. Setelah di bawah kita buka dan kita buang olinya. Jangan lupa setirnya dibelokan ke kanan. Agar kita mudah menjangkau. Mudah menjangkau ini. Kita buka satu. Dua. Untuk membuka ini. Nah posisinya itu ada di sini. Nah ini jadi kita bukain. Oke begini. Dan ini juga sama. Oke saya buka dulu. Hasilnya kancing seperti ini saja. Oke kancing seperti ini. Dan posisi filternya itu dia. Sekembang membukanya. Oke saya buka langsung. Untuk mengganti filternya. Nah itu posisinya. Kita lapin dulu pakai kisu atau pakai labasih ya. Supaya enak aja dilihat dan bersih. Baut menutup kita kasih isolasi putih dulu. Supaya lebih baik. Sekarang tinggal kita pasang filternya. Filter oli ini. Terlebih. Diolesin saja dulu. Diisi dulu sedikit aja. Oke. Lalu pinggirnya. Karet sealnya. Diolesin begini. Oke. Baru kita pasang di tempatnya. Cara pasangnya begini saja. Ini yang 4 liter. Berarti isinya 5 liter. Kapasitas ini isinya 5 liter. Periksa volume di dalamnya. Ini kan gak ketarah. Kita bersihkan dulu. Baru kita masuk lagi. Kita tes lagi isi ketinggiannya. Oke. Ada di antara full. Lalu.